Kita mengulang apa yang menjadi poin apakah pada saat itu saya yang tidak bisa bahasa Arop Harus menulis bahasa Arop? Tidak Yang menjadi poin ilmu itu diamalkan Sampai di rumah dibaca oh berkata Nabi demikian dan demikian amalkan Meskipun tidak tahu lafad Aropnya terjemahnya saja amalkan Maka itu yang menjadi poin Maka kalau datang ke majelis kemudian bengong apalagi tidur Apa yang mau dia amalkan Apa ucapan Nabi tentang halal dan haram Tentang kewajiban melaksanakan demikian Maka dia tidak tahu sama sekali Ini please perhatian Saya berbicara seperti ini karena kami mencintai karena Allah Kami tidak menginginkan saudara-saudara kami duduk di majelis ilmu Maka hilanglah ilmu begitu saja Maka yang kedua Atau faedah yang ketiga Setelah tadi Kita diperintahkan oleh Nabi Duduk di majelis itu menulis Maka Nasihat kami yang ketiga Mengulang-ulang apa yang ditulis Faedah dari gurunya Baik faedah dari ceramah seperti sekarang Atau faedah dari syarah Dari maten Dari maten umdatil ahkam Apa syarahnya yang tidak ada di kitab maten Kemudian dihafal matennya Dihafal syarahnya Karena syarah memperjelas description Maka membaca materi yang dijelaskan oleh ustad Mengulang-ulang dan menghafal maten Maka tulisan-tulisan yang dia tulis dihafal Maka Ini adalah Yang Nasihat yang ketiga Agar kita semua menjadi Para alim ulama Maka telah datang Di dalam hadith Bahwa Nabi telah memerintahkan kita Untuk terus murojah Dan untuk terus mengulang-ulang Dari pelajaran-pelajaran Terutama Al-Quran Terutama Al-Quran Maka Nabi dulu mengajari Para sahabat Al-Quran Kemudian ditulis oleh mereka Kemudian dihafal Dan dihafal Dan dihafal Sampai kepada Ayat yang terakhir Sampai mereka hafal dari Al-Quran semuanya Maka Nabi telah mewanti-wanti Di dalam hadith yang direwetkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa al-As'ari Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Ta'ahadu hadal Quran Maka Teruslah kalian mengulang-ulang Dari Al-Quran Maka tidaklah Al-Quran Tidaklah ilmu Al-Quran Dan sunnah yang ada di majlis Yang kita berikan tiap hari ini Dan di zaman Nabi Yang diberikan kepada sahabatnya Dari Al-Quran saat itu masih turun Asyaddu tafallutan minal ibil fi uqliha Dia itu lebih mudah hilangnya Daripada unta-unta yang Terikat Dari ikatannya Maka Al-Quran Yang dipelajari oleh para sahabat Jika tidak dimeraja'ah Akan hilang Maka bagaimana jika di majlis Tidak menulis Akhirnya tidak menghafal Maka akan hilang Ilmu-ilmu Semuanya Maka dari hadith ini Banyak sekali nasihat Dari para as-salaf Seperti berkata Imam Az-Zuhri Imam besar Yang mana dia Ibn Sihab Az-Zuhri Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Di kitabnya Siar A'lamu Nubala Berkata Imam Az-Zuhri Innamayadhabul ilmu Anisyanu watarkul mudhakarah Sesungguhnya ilmu itu Akan hilang sirna Dan dilupakan Dengan Tidak dimeraja'ah Dari ilmu tersebut Maka tadi kita katakan Duduk di majlis ilmu Pertama Setelah duduk Dicatat Jangan ngantuk Jangan bengong Maka Setelah itu Poin yang ketiga Terus dimeraja'ah Berkata Imam Az-Zuhri Yang hafalannya ribuan hadith Bahwa Yadhabul ilmu Wanisyanu Tarkul mudhakarah Akan hilang ilmu Dan menjadi lupa Dikarenakan Meninggalkan Murahja'ah Tidak mengulang-ulang Dari pelajaran Yang diberikan oleh buruknya Sehingga Hilang Bagaikan Tidak pernah Dia mendapatkan Ilmu tersebut Maka bayangkan Jika itu adalah Ilmu dunia Seperti yang dulu Kita pelajari Pelajaran bahasa Inggris Lupa Semua Apa itu Pasten Apa itu Present continuous Dan yang lainnya Itu tidak apa-apa Namun Kalau yang lupa Karena setiap majlis Bengong Tidur Tidak ditulis Apa yang mau dihafal Semuanya lupa Dari ilmu syar'i Semuanya lupa Dari perkara-perkara yang wajib Semuanya lupa Dari perkara-perkara yang haram Maka Bisa jadi Dia akan masuk kepada perkara-perkara yang Haram Atau perkara-perkara yang wajib Dia tinggalkan Karena Lupa dan hilang ilmunya Maka sebelum dari Imam Az-Zuhri bahkan Telah berkata Ali Ibn Abi Talib Amirul Mu'minin Radiyallahu'an Seperti dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar Dikitabnya Jami' Bayanil Ilm Wafadlih Wata-dakaru Hadal hadith Fa'innakum Inlam Taf'alu Yadrusu Ilmukum Maka Mudakarah lah Maka Muraja'ah lah Maka Ulang-ulang lah Dari apa yang Kalian dengar Dari pelajaran-pelajaran Hadith Karena jika kalian Tidak melaksanakannya Kata Ali Radiyallahu'an Akan hilang Ilmu itu Dari kalian Maka ini Dari nasihat kami Dan yang terakhir Dari nasihat kami Kepada Saudara-saudara kami Adalah Al-amal Minal Quran Wal-ahadith Yusa'idu Fil-hifad Maka jika ditanya Kepada kita Bagaimana Agar kita Terus menghapal Dari apa yang Kita tulis Kalau tadi Mudakaratul ilm Maka Apakah ada jalan lain Ada Apa itu Al-amal Biha Mengamalkan Apa-apa yang Dicatat Maka setelah Hadir di majelis ilmu Yang pertama Nasihat pertama Kedua Mencatat Quyidul Quyidul ilma Bil kitab Kemudian yang ketiga Dimuraja'ah Maka yang keempat Diamalkan Karena Mengamalkan Dari apa yang Dicatat Itu akan Membantu Hafalan Maka dulu Salaf Di saat mereka Menghafal Hadis-hadis yang Ribuan Dari penyebab Mereka Hafal dari Hadis-hadis tersebut Karena Mereka Mengamalkannya Seperti disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Fi iktidah Al-ilm Dengan sanat Dari wakil Wahwah Ibnul Jarrah At-Tinnin Sang Naga Meriwetkan dari Gurunya Ibrahim Ibn Ismail Ibn Majma' Rahimahullah Maka berkata Dulu kami Membantu Untuk Menghafal Ribuan-ribuan Hadis yang kami Hafal dari Guru-guru kami Dengan Kami Melaksanakannya Maka Para tulabul ilm Setelah duduk Di majelis ilm Menulis Dengan daftar Kemudian dihafal Maka Ingin terus Mengakar Di hati Dan Berada di hafalan Agar Melaksanakan Dan Mengamalkannya Dan ini Seperti Kita rasakan Contohnya Seperti Terulang-ulang Di saat Kita sholat Berjamaah Maka Kita sebagai Imam mengatakan Sholatlah Dengan Sandal-sandal Kalian Maka Kita hafal Diriwayatkan Oleh siapa Anshaddad Ibn Aus Diriwayatkan Oleh siapa Abu Daud Kamajaa An Abi Daud Anshaddad Ibn Aus Bahkan Hafal Lafadnya Kenapa Bisa kita hafal Dari Lafad hadithnya Sholatlah Dengan Sandal-sandal Kalian Menyelisihi Yahud Dan Nasara Karena Mereka Tidak Pernah Sholat Dengan Sandal Mereka Dan Kita Menyelisihi Peribadatan Mereka Dalam Sholat Bahkan Hafal Diriwayatkan Abu Daud Dan Sahabatnya Shaddad Ibn Aus Dan Dihafalkan Siapa Yang Mensaihkan Misalnya Disaihkan Oleh Syekh Kami Mukbil Kenapa Bisa Hafal Seperti Itu Karena Diamalkan Dipraktekan Di Kehidupan Kita Sehingga Ilmu Itu Terus Teringat Karena Ada Pengamalan Dan Contoh Yang lain Misalnya Permasalahan Sholat Dua Rokaat Kita Hafal Siapa Sahabatnya Dari Abdullah Al-Muzani Dan Kita Hafal Diriwayatkan Oleh Siapa Imam Al-Bukhari Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alaikum Bersabda Sallu Qablal Magrib Sallu Qablal Magrib Sallu Qablal Magrib Awrak Maka Maka Salatlah Dua Rokaat Sebelum Magrib Bagi Yang Ingin Maka Disini Kenapa Kita Bisa Hafal Padahal Di Masjid Masjid Awam Di Masjid Masjid Awam Di Sekitar Kita Bahkan Kita Ingat Di Saat Dulu Masjid Bergerilya Tidak Mempunyai Ma'ad Kita Mengisi Di Masjid Masjid Mereka Diundang Maka Kajian Kita Ba'dal Magrib Kadang-kadang Kita Disuruh Menjadi Imam Maka Setelah Ajan Kita Ingin Solat Dua Rokaat Diputus Oleh Mu'addin Langsung Iqamati Solah Maka Akhirnya Setiap Kami Bergerilya Di Masjid Melaksanakan Kajian Kajian Di Sana Sebelum Isha Setelah Magrib Setiap Ingin Melaksanakan Dua Rokaat Sebelum Magrib Dipotong Seakan Akan Solat Dua Rokaat Sebelum Magrib Itu Bidah Maka Akhirnya Setelah Dijelaskan Apakah Kalian Tidak Mengetahui Ada Hadith Diriwetkan Oleh Imam Al-Bukhari Sahih Dari Abdullah Al-Muzani Solat Rokaat Sebelum Magrib Maka Mereka Seakan Akan Terkesiap Bahwa Ada Hadith Tentang Permasalahan Ini Kenapa Karena Mereka Tidak Pernah Mendengar Dikarenakan Dimatikan Sunnah Seperti ini Maka Yang menjadi Poin Kenapa Kita Bisa Menghafalnya Karena Kita Mengamalkannya Kenapa Kita Bisa Mengetahui Diriwetkan 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 Al-Bukhari Dan Lafadnya Kita Hafal Karena Mengamalkannya Maka Nasihat kami Yang ketiga Setelah Itu Kita Mengamalkan Maka Seperti Disebutkan Oleh Gurunya Imam Wakil Dan Dia adalah Ibrahim Ibn Ismail Ibn Mujammah Bahwa kami Dulu Membantu Menghafal Hadith-hadith Yang ribuan Yang dihafal Dari gurunya Dengan Mengamalkan Maka Oleh sebab itu Kesimpulan Dari Nasihat kami Untuk Saudara-saudara Kami Yang Menziarahi Kami Di Dharmas Raya Dari Solo Dan Juga Untuk Orang-orang Yang Hadir Di Majlis Ilmu Ini Kami Menasehati Agar Kalian Selalu Menghadiri Majlis-majlis Ilmu Kedua Setelah Menghadiri Majlis Ilmu Kalian Mencatatnya Kuidul Ilma Bil Kitab Kemudian Yang ketiga Setelah Mencatatnya Mudha Karoh Dibaca Yang Dicatat Itu Maka Saya tidak Ingin Para santri Di sini Di pelajaran Pelajaran Kita Mencatat Namun Setelah Selesai Dilempar Kitabnya Kalau Ditanya Suatu Hari Mana Daftarmu Ternyata Daftarnya Sudah Belepotan Dengan Tanah Ataupun Sampulnya Covernya Sudah Rusak Ataupun Sudah Telanjang Tanpa Cover Dan Catatan-catatan Dari Kertas Halaman Pertama Kedua Sudah Hilang Maka Kita Tidak Menginginkan Seperti Itu Maka Yang Kedua Ditulis Di Majlis Ilmu Itu Dan Yang Ketiga Dimuraja Bukan Setelah Selesai Dari Pelajaran Dilempar Bukunya Bahkan Dilempar Tasnya Pas Pelajaran Lagi Nanti Dicari Mana Daftarku Mana Bukuku Mencari Cari Daftar Mencari Buku Itu Bukan Tolabel Ilm Yang Sakses Kemudian Yang Terakhir Mengamalkannya Maka 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 Inilah Empat Nasihat Jika Kalian Ingin Menjadi Seorang Penuntut Ilmu Yang Sakses Maka Laksanakanlah Yang Demikian Dan Jika Kalian Ingin Menjadi Seorang Hamba Allah Yang Penuh Ilmu Dan Bertakwa Maka Laksanakanlah Yang Demikian Tapi Kalau Kalian Hanya Sekedar Aku Salafi Aku Sudah Empat puluh Tahun Belajar Salafi Namun Tidak Mengetahui Dari Ilmu Ilmu Yang Dasar Karena Di Majlis Bengong Karena Di Majlis Ngobrol Karena Di Majlis Bahkan Husuk Saking Husuknya Tidur Mulai Dari Inalhamdalillah Tidur Sampai Kepada Setelah Itu Matanya Tidak Pernah Terpejam Kecuali Di Majlis Ilm Maka Orang-orang Seperti Ini Diharamkan Oleh Allah Dari Menuntut Ilmu Maka Bangkitlah Wake up Bangkit Dari Kesalahan Kesalahan Kita Bangkit Dan Evaluasi Dan Introspeksi Ini Permasalahan Agama Yang Kita Tuntut Bukan Ilmu Matematika Bahasa Inggris Tidak Hafal Pun Tidak Apa-apa Tidak Dimeraja'ah Pun Tidak Apa-apa Tidak Diamalkan Pun Tidak Apa-apa Bahasa Inggris Matematika Trigonometri Kalkulus Ataupun Hukum Fisika Eh Sama dengan MC Kwadrat Dan sebagainya Sekarang lupa Rumusnya Tidak Apa-apa Ini perkara Din Perkara Agama Perkara Halal Dan Haram Bidah Dan Sunnah Maka Tidak 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 Pantas Bagi Kita Orang-orang Yang Sudah Berpuluh-puluh Tahun Menuntut Ilmu Kemudian Tidak Membeka Sama Sekali Maka